Dan yang keenam, di akhir surat Al-Kahfi, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah seorang raja diantara raja-raja yang ada di dunia ini. Ini raja yang sangat hebat, raja yang sangat luar biasa, dia diuji dengan segala macam ujian kesenangan, diuji dengan kerajaan, kemewahan, jambatan, kekuasaan, tetapi dia lulus dari ujian-ujian tersebut dan dia menjadi raja yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang-orang saat ini, atau sebagian kita, ketika diuji dengan kemiskinan mungkin dia lulus, sabar, zuhur, tapi ketika diuji dengan kesenangan, kenikmatan, kemegahan, kemewahan, gak lulus dia. Menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang lupa daratan, lupa lautan. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimukumullah, kisah delkarnain, yang diuji oleh Allah dengan ujian yang luar biasa, kemegahan, kekayaan, kesenangan. Tapi itu semua tidak menjadikannya lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kekuasaan delkarnain itu terbentang dari ujung barat dunia hingga ujung timur dunia. Ia kuasai semuanya. Dan semua kekuasaan tersebut membuat dia semakin bertakwa kepada Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara banyak orang yang baru sedikit diberikan kekuasaan, baru jadi RT, atau baru jadi ketua, udah menjadikan dirinya sombong yang luar biasa. Jadi, lupa diri, lupa beribadah kepada Allah. Nah, makanya dalam surat ini Allah memberikan contoh, ada seorang raja yang diuji oleh Allah dengan kekuasaan, kekayaan, kemegahan, namun dia tetap bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kira-kira isi dari surat Al-Kahmi, ya, kandungannya, tujuan dari surat Al-Kahmi, enam poin yang tadi kita sebutkan, ada pun perinciannya insyaAllah, kita akan bahas dari ayat per ayat yang ada di dalam surat ini, biiznillahi ta'ala. Terima kasih telah menonton!